Pendekar Aneh Jelib 13. Bagian. 3032 Bersaudara. Pada hari keempat, Li Ite sudah bisa duduk. Karena sudah lama tidak melihat sinar matahari, ia menyingkap tirai kereta dan melongo keluar untuk memandang pemandangan alam yang sangat indah. Sekonyong-konyong, dari sebelah kejauhan kelihatan mendatangi dua penunggang kuda, dua orang muda, yang satu lelaki dan yang lain perempuan. Yang lelaki, yang tiba lebih dulu, segera mencegat di depan kereta seraya membentak, berhenti. Siapa di dalam kereta? Cuan dari kantor mana tanya Mago Antong. Apa kau mempunyai surat perintah untuk mencegat atau menangkap orang? Fui! Apa matamu buta bentaknya? Aku adalah rakyat kerajaan Tong, bukan budak kaisar. Aha! Dua penolong calon kaisar sudah tiba, kata Yan Song kepada Li Ite sambil tersenyum manis. Li Ite mengawasi kedua orang itu, tapi ia tak kenal siapa adanya mereka. Kalau kau rakyat biasa, mengapa kau mencegat kami? Tanya Mago Antong. Orang yang berada dalam keretamu bukan rakyat biasa, kata pemuda itu. Bukan urusanmu, kata Mago Antong dengan suara ketus. Aku tidak melanggar undang-undang negara. Tak dapat kau mencampuri urusanku, sambil berkata begitu, ia mencampur keledainya. Aku justru mau mencampuri bentak si pemuda. Ia melompat turun dari tunggangannya dan dengan sekali menekan, kedua keledai yang menarik kereta lantas saja berlutut. Bengcu tertawa nyaring. Penaganya hebat juga, katanya. Mato Asyok, usirlah dia. Mago Antong tertawa dingin. Apa kau mau merampok di tengah hari? Bolong bentaknya seraya menyabet dengan cambuknya. Pemuda itu ternyata bukan sembelarang orang. Sambil berkelit, tangan kanannya sudah mencabut sebatang pedang, sedang tangan kirinya menyambar pergelangan tangan Mago Antong yang memegang cambuk. Mago Antong jadi gusar, ia mengerahkan lewekang dan mendorong keras, sehingga pemuda itu mundur beberapa tindak. Hampir berbareng, ia melompat turun dari kereta seraya berteriak, bagus. Mari kita main-main beberapa jurus. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, pemuda itu segera menyerang dengan pukulan Inmo Sembu, payung awan tiga kali menari, yang terdiri dari tiga gerakan, menikam lutut. Melihat serangan yang hebat itu, buru-buru Mago Antong mengerahkan lewekang sehingga cambuknya, yang panjangnya setombak lebih, berubah lurus bagaikan Toya dan Dongan gerakan Poan Leong Jiao Po, naga bertindak. Ia memutar senjata itu bagaikan titiran untuk menangkis tikaman lawan. Pemuda itu buru-buru menarik pulang pedangnya dan sambil menggeser kaki, ia coba membabat jari-jari tangan Mago Antong yang mencekal cambuk. Mago Antong kaget, karena ia tak menduga lawannya dapat bergerak dan mengubah gerakannya sedemikian cepatnya. Dengan sekali menotol tanah dengan kakinya, ia melompat ke belakang dan kemudian, dengan pukulan Hui Hang Sao Liu, angin puyuh menyapu pohon Liu, ia balas menyerang. Karena senjatanya panjang dan senjata lawan lebih pendek, ia bisa menarik keuntungan dalam hal persenjataan, tapi pemuda itu, yang ternyata bernyali sangat besar, sebaliknya daripada mundur malah melompat maju dan selagi cambuk lewat di belakangnya, ia membarengi dengan satu tikaman dasyat. Tapi Mago Antong pun bukan anak kemarin dulu. Sekali lagi ia melompat mundur, akan kemudian menyerang pula. Demikianlah, mereka terus serang menyerang dengan sengitnya. Sambil menyender di kasur, Li Ite mengawasi jalannya pertempuran dengan Matu, tidak berkesip. Tiba-tiba ia terkejut, karena ia merasa, bahwa ilmu silat yang digunakan pemuda itu tidak asing lagi baginya. Ia merasa, bahwa ia pernah melihat ilmu pedang yang sangat lihai itu. Selagi ia coba mengingat-ingat, mendadak Hian Song bicara pada budaknya, Beng Cu, coba kau pisahkan mereka. Tanya dia, apa dia masih mempunyai sangkutan keluarga dengan Tiang Sun Kun Liang. Li Ite tersadar. Sekarang ia ingat, bahwa Kiam Hoat itu pernah diperlihatkan oleh Siang Kuan Wan Jie. Wan Jie adalah murid Tiang Sun Kun Liang, sehingga pemuda itu memang mestinya mempunyai sangkut paut dengan orang tua tersebut. Saat itu Mago Antong tengah menyerang dengan pukulan Ian Leong Jip Hei, naga masuk ke laut, yang sangat lihai, tapi dengan berani pemuda itu menyerang terus. Tiba-tiba, karena kurang berhati-hati, pergelangan tangannya terlibat ujung camuk dan dengan girang, Mago Antong coba membetotnya. Tapi dia bertenaga besar, dengan sekali mengempos semangat, ia memasang kuda-kuda dan kedua kakinya seperti juga berakar di tanah. Tapi biarpun badannya tidak bergeming, pergelangan tangannya sakit bukan main, sehingga ia mengertak gigi untuk menahan sakit. Untuk sejenak kedua belah pihak mengerahkan seluruh lewekang masing sambil saling membetot, dengan pemuda itu perlahan turunkan pedangnya di sepanjang badan camuk untuk memapas jeriji tangan Mago Antong. Pada detik yang sangat genting, sambil tertawa Nyaring Beng Cu melompat. Hampir berbareng, pemudi yang datang bersama-sama pemuda itu pun melompat sambil mengayun pedang dan kedua wanita itu hingga di atas bumi dengan berbareng, terang, cambuk Mago Antong terbabat putus. Tapi pedang pemudi itu lalu dipapaki pedang Beng Cu, yang dengan menggunakan ilmu meminjam tenaga, memukul tenaga, telah berhasil mendorong lawannya, sehingga nona itu sempoyongan. Sesudah berdiri tetap, ia mengawasi Beng Cu dan berkata dengan suara dingin, suruh majikanmu keluar. Serdadu melawan serdadu, jenderal melawan jenderal, kata Beng Cu sambil tertawa. Jika kau bisa mengalahkan aku, barulah boleh berhadapan dengan syoci aku. Baiklah, kau majulah, kata pemudi itu. Karena aku lebih tua daripadamu, aku mempersilahkan kau menyerang lobi dulu dalam tiga jurus. Tahan. Aku tidak pernah bertempur dengan manusia yang tidak ternama, kata budaknya Hian Song. Pernah apakah kau dengan Tiang Sun Kun Liang? Pemudi itu meluap darahnya. Kurang ajar bentaknya sambil menuding dengan pedang cengkong kiam. Berani sungguh kau mi nyebut-nyebut nama ayahku. Jika kau berani berlaku kurang ajar lagi, aku akan memberi hajaran keras. Kedua orang muda itu memang bukan lain daripada Tiang Sun Tai dan Tiang Sun Pek, putra dan puteri Tiang Sun Kun Liang. Mendengar Kok Sin Ong ingin mengadakan Nghyong Tai Iwe di puncak Kim Teng, orang tua itu yang bersahabat dengan Kok Sin Ong, tapi tidak pernah berhubungan lagi. Sesudah ia menyingkir ke daerah Kiam Kok, segera memerintahkan putra dan puterinya menghadiri pertemuan itu, sebab ia sendiri belum sembuh betul dari lukanya. Apa mau, kakak beradik itu datang terlambat dan Nghyong Tai Iwe sudah keburu bubar. Di tengah jalan mereka bertemu dengan beberapa orang yang kabur dan yang memberitahukan mereka bahwa Nghyong Tai Iwe telah diubrak-abrik oleh seorang wanita muda. Mereka kaget dan heran. Tapi sebagai anak kerbau yang tak takut hari mau, mereka segera mengubar untuk menjajal tenaga dengan Bu Hian Song. Waktu tiba di Song Liu Kean, dari pengurus sebuah penginapan, mereka mendapat tahu bahwa dengan menggunakan kereta, Hian Song baru saja lewat di kota kecil itu. Mereka memastikan bahwa wanita itu Hian Song adanya karena wanita yang dilukiskan oleh si pengurus penginapan, sesuai dengan yang dilukiskan oleh orang-orang yang kabur dari puncak Kim Teng. Di samping itu, dari ceritasi pengurus penginapan, mereka juga menarik kesimpulan bahwa pemuda yang rebah di dalam kereta tidak lain daripada Li Ite. Oleh karena itu, mereka segera membedal kode untuk mengubar. Dengan semangat bergelora tujuan mereka adalah untuk bertempur dengan Hian Song, tapi di luar dugaan, sebelum nona Bu muncul, Tiang Sun Tai sudah disambut oleh seorang yang mengenakan pakaian petani, sedang Tiang Sun Pek dilayani oleh seorang budak cilik yang lagaknya sombong. Sambil menahan nafsu amarahnya, nona Tiang Sun berkata dengan suara dingin, Majulah! Baiklah, kata Beng Cu dan hampir berbareng sehelai sinar merah menyambar. Budaknya Hian Song menggunakan ikat pinggang yang terbuat daripada sutera merah sebagai senjatanya. Sungguh cepat memuji Tiang Sun Pek sambil melompat ke belakang kurang lebih tiga tombak jauhnya. Beng Cu menotol tanah dengan kakinya dan badannya lantas saja melesat ke depan, sedang satu tangannya yang mencekal pedang pendek membuat setengah lingkaran. Kres pedang itu membabat putus satu cabang pohon, sedang Tiang Sun Pek, pada saat terakhir, berhasil menyelamatkan diri dari serangan yang luar biasa cepat itu. Sesudah kedua serangannya dipunahkan, Beng Cu kaget dan kagum, dan dengan gembira, ia segera mengempos semangat untuk menyerang dengan pukulan simpanannya. Pukulan itu, yang menggunakan ikat pinggang dan pedang pendek, berisi dua macam tenaga, yaitu tenaga lembek dan tenaga keras. Melihat serangan hebat itu, Tiang Sun Pek mengelakan sambaran ikat pinggang lawan dengan gerakan Hang Hang Tiam Tau, burung Hang Manggut, dan hampir berbareng, dengan kecepatan luar biasa, ia melompat ke belakang Beng Cu. Tapi budak Hian Song ini rupanya sudah menaksir bahwa lawannya bakal bergerak begitu. Bagaikan arus listrik cepatnya, ia menarik pulang pedangnya dan lalu menyabet ke belakang. Tering, pantek kondet yang sunpek yang menyerupai burung Hangg, terbabat putus. Li Ite mengeluarkan keringat dingin. Dengan memandang mukaku, ku harap kau jangan melukakan mereka, katanya dengan suara perlahan. Di lain detik ia ingat, bahwa Hian Song adalah musuh dan mengingat begitu, mukanya lantas saja berubah merah. Di lain pihak, nonabu seperti juga tak dengar perkataan Li Ite. Ia terus memperhatikan jalan pertempuran itu tanpa berkesip. Tiba-tiba ia tertawa nyaring. Beng Cu, sekarang kau bertemu dengan tandingan, katanya. I.L.M.U. Silat si adik lebih tinggi daripada Seng Kakak, bukan main gusarnya Tiang Sunpek. Sambil membentak, ia menyerang dengan pukulan T.C.E. Tianlem, menudin ke selatan, dan pedang Cengkong Kiam menyambar bagaikan keredepan kilat. Buru-buru Tiang Sunpek menangkis dengan hun kaki meliang, memasang pengelari emas. Seraya berkata, terima kasih, bahwa kau sudah mengalah dalam tiga jurus. Aku kagum akan ilmu pedangmu. Perkataan Beng Cu yang keluar dari hati sejujurnya, dianggap sebagai ejekan oleh Nona Tiang Sun, yang, tanpa menjawab, segera mengirim serangan berantai yang saling susul. Tiang Sun Kun Liang, ayah si Nona, adalah salah seorang di antara tiga ahli pedang kenamaan pada zaman itu. Dua yang lainnya lah Kok Sin Ong dan U Tie Chiong. Sebagai seorang yang sangat cerdas, kecuali kalah dalam tenaga, Tiang Sunpek lebih hunggul dalam ilmu mengentengkan badan dan kiam hoat daripada kakaknya. Serangan-serangannya berantai, yang dikirim dengan hati mendongkol, dasyat luar biasa, sehingga Beng Cu terpaksa melompat mundur. Tapi Nona Tiang Sun juga tidak berani memandang enteng lagi lawannya dan sambil memusatkan perhatian, ia menyerang gadis kecil itu. Sesudah bertempur beberapa jurus, tiba-tiba Beng Cu mengedut ikat pinggangnya yang lantas saja berubah lurus bagaikan pit dan menyambar seperti anak panah. Tapi, sebelum ikat pinggang itu mengenai lawan, mendadak ia menyentaknya, sehingga senjata itu kembali berubah lemas dan digunakan seperti cambuk. Buru-buru Tiang Sunpek melompat ke samping dengan gerakan huiniau tau ling, burung terbang masuk ke hutan, sambil mengebas dengan lengan bajunya, sehingga ikat pinggang itu terpental dan hampir berbareng. Dengan pukulan Giyok Lie Chuan Chiam, Dewi menusukan benang ke jarum, pedangnya menyambar jalanan darah Hong Hu Hiat di pundak Beng Cu. Tapi budak kecil itu juga liahai sekali. Dengan sekali memutar badan, bagaikan biang lala, ikat pinggangnya bisa menyempok ujung pedang lawan dan dengan membalik tangan, ia menyabet dengan pedangnya, dengan pukulan Sian Jin Ho An Eng, Dewa menukar bayangan. Melihat serangan hebat itu, Tiang Sun Tai terkesiap dan berseru moai-moai, hati-hati. Tapi peringatan itu sebenarnya kurang perlu, karena, dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, Siadik sudah menyelamatkan diri dengan melompat mundur, akan kemudian maju menyerang pula dengan tidak kurang sengitnya. Sementara itu, Li Ite yang rebah di dalam kereta sudah tidak dapat bersabar lagi, karena ia dengar suara bentrokan senjata yang makin lama jadi makin hebat. Sambil menyingkap tirai, ia mengerahkan tenaga untuk coba bangun dan duduk. Hian Song tersenyum dan seraya menekan dada pemuda itu, ia berkata, Empat hari lagi kau sudah boleh berjalan. Perlu apa tergesa-gesa? Li Ite mendongak dan melihat metoh hari berada di tengah-tengah langit. Tiga kali setiap hari yaitu pagi, tengah hari dengan sore si nona mengurutnya sambil mengerahkan lewekang untuk bantu menyembuhkan lukanya. Sekarang tiba temponya untuk pengobatan itu. Begitu tirai kereta terbuka, Tiang Sun Tai lantas saja berteriak, Tian Hei jangan khawatir. Tiang Sun Tai sengaja datang untuk menolong. Sambil berteriak, ia melompat dan menerjang ke depan kereta. Dengan menyenderungkan separuh badannya, Bu Hian Song tersenyum seraya berkata, Ajaklah adikmu. Maju bersama-sama. Beng Cu, kau bukan tandingan Tiang Sun Siu Chia. Mundurlah. Tapi sebelum budak itu mundur, Tiang Sun Pek sudah menyerang dengan pukulan Sin Leong Tia Wiye, naga malaikat menyabet dengan buntutnya, sehingga Beng Cu terpaksa mesti mundur beberapa tindak dan dengan menggunakan kesempatan itu, ia melompat menyusul kakaknya. Bu Hian Song tertawa manis. ILMU pedang ayahmu tersohor di kolong langit, katanya. Aku merasa girang sekali, bahwa hari ini aku bisa bertemu dengan kalian. Hian Heng dan Hian Mo'ai boleh mengeluarkan seantro kepandayan supaya aku bisa tambah pengalaman. Setibanya di depan kereta, untuk sejenak Tiang Sun Tai berdiri terpaku. Sedikitpun ia tidak nyana, bahwa Bu Hian Song seorang gadis jelita yang masih begitu muda belia. Tapi di lain saat, melihat sikap nona Bu yang terang-terang sangat memandang enteng kepadanya, darahnya meluap. Turun kau bentaknya. Mari kita jajal-jajal kepandayan. Karena ingin melindungi orang, aku tidak bisa turun, jawabnya. Hian Heng dan Hian Mo'ai boleh maju saja tanpa sungkan-sungkan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, Tiang Sun Pek melompat dan menikam dengan pedangnya, sedang Tiang Sun Tai coba menjamret lengan non Bu untuk diseret turun. Sambil tersenyum, Hian Song memapaki senjata non Tiang Sun dan begitu kedua senjata itu kebentroh, Tiang Sun Pek terhuyung beberapa tindak di lain pihak, sesudah menangkis senjata lawan, hampir berbareng dan dengan kecepatan kilat, dengan gagang pedang, Hian Song menutup lengan Tiang Sun Tai yang separuh badannya lantas saja kesemutan. Kakak beradik itu kaget dan gusar. Sesudah menarik napas panjang untuk memulihkan aliran darahnya, Tiang Sun Tai menyerang lagi sambil berteriak, sambutlah dua batang pedang segera menyambar non Abu seperti arus listrik cepatnya. Dengan tenang Hian Song menyambut pedang Tiang Sun Tai yang lalu didorong ke samping, sehingga pedang Tiang Sun Pek yang tengah menyambar dengan dasyatnya kebentrok dengan senjata kakaknya. Terang kakak dan adik itu sempoyongan beberapa tindak. Tiang Sun Pek mendeliki kakaknya dan berkata dengan suara perlahan, mengapa kau tidak menyerang dengan kongciak keipeng, burung merak membuka tirai? Suara itu yang sangat perlahan rupanya sudah didengar Hian Song yang lantas saya tertawa seraya berkata, Hian Heng dan Hian Mo Ai belum mengeluarkan ilmu yang paling tinggi. Majulah lagi. Dengan paras muka merah karena malu, Tiang Sun Tai segera mengangkat pula senjatanya dan menyerang dengan kongciak keipeng, sedang si adik pun Iantas saja menikam dengan pukulan Chai Hang Siok Ie, burung Hang menyisir bulu. Demikianlah, dalam gerakan burung merak dan burung Hang yang sangat indah, kakak dan adik itu menerjang dari kiri dan kanan. Bagus memuji Hian Song seraya menangkis, sedang tangan kirinya tetap menekan jalanan darah Soan Kia Hiat di dada Li Ite sambil mengerahkan luakangnya. Melihat pertempuran yang hebat itu, Li Ite menjadi bingung. Hian Song tersenyum seraya berkata dengan suara halus, Kau jangan khawatir. Aku pasti akan memandangmu kamu. Li Ite mengerti, bahwa kata-kata itu merupakan janji, bahwa si Nona tidak akan mencelakakan lawannya. Hatinya lega dan dadanya yang barusan agak menyesak, menjadi lapang kembali. Di lain pihak, melihat sikap Hian Song terhadap Li Ite, kedua saudara itu jadi heran bukan main. Apakah Tian He sudah jatuh di bawah pengaruh kecantikan siluman itu? Tanya mereka di dalam hati. Kecurigaan itu dan Kere-Kere Nona Bu yang sangat tidak memandang matuk kepada mereka, sudah membangkitkan rasa gusar tercampur malu dan mereka lantas saja menyerang dengan pukulan-pukulan yang membinasakan. Tapi Hian Song tetap melayani dengan ketenangan luar biasa, sedang tangan kirinya terus menempel di dada Li Ite. Melihat kecintaan Hian Song terhadap dirinya, mau tidak mau Li Ite merasa sangat berterima kasih. Perlahan-lahan, sambil menikmati rasa hangat yang mengalir di seluruh tubuhnya sebagai akibat dari luakang si Nona, ia berada dalam keadaan setengah pulas dan tidak memperhatikan lagi pertempuran yang sedang berlangsung. Kira-kira seminuman teh, ia tersadar dan merasa badannya nyaman. Karena mendengar suara bentrokan senjata yang sangat hebat, ia membuka kedua matanya dan melihat Tiang Sun Taii dan adiknya sedang menyerang bagaikan hujan dan angin. Hian Song mengangkat tangannya dari dada Li Ite dan berkata, pengobatan tengah hari sudah selesai. Ia berpaling kepada kedua lawannya dan berkata pula, Gobi Yee Kiam Hoat benar-benar Li Yahai dan Xiao Moai sudah mendapat banyak pelajaran. Sekarang kalian boleh mengasuh dan kalau nanti berjumpa dengan ayah kalian, tolong sampaikan hormatku kepada beliau. Kami hendak meneruskan perjalanan dan tak dapat meladani terus. Sehabis berkata begitu, sambil mengempos lewekang, ia menyabet ke atas dan terang, pedang Tiang Sun Taii terbabat putus. Paras muka pemuda itu lantas saja berubah pucat, sedang adiknya, tanpa mengeluarkan sepatah kata, segera melompat ke atas punggung kudanya yang kemudian dikaburkan sekeras-kerasnya. Tiang Sun Taii tertegun sejenak, tapi lekas-lekas ia pun melompat ke atas punggung tunggangannya dan lalu menyusul adiknya.